Intro Assalamualaikum Wr. Wb Dan selamat sore pemirsa GateTV Apa kabar anda hari ini? Gate News kembali hadir menyapa anda dengan rangkaian berita terlengkap dan inspiratif Bersama saya Bini Pertama inilah Gate News Lengkap Dan mirsa kita menuju informasi pertama untuk berita hari ini Temuan ombudsman tentang adanya praktek percaloan di kantor imigrasi kelas 1 Mataram langsung mendapat tanggapan dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mataram Kemenkumham menyatakan akan memberikan sanksi tegas terhadap oknum yang diduga terlibat dalam praktek percaloan pelayanan pembuatan paspor Meski sejauh ini laporan Kemenkumham belum mendapat aduan resmi praktek percaloan dari ombudsman perwakilan NTB Divisi keimigrasian Kemenkumham NTB telah melakukan pendalaman terhadap oknum-oknum yang diduga menyokong keberadaan calo layanan paspor Kepala Divisi keimigrasian Kemenkumham NTB Edi Setiadi meminta adanya jalinan sinergi kerjasama dalam memerangi pungli Pihak kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM siap melakukan tindakan tegan Jika pihak petugas juga ikut terlibat dalam kasus tersebut Saya berharap dengan adanya kerjasama ini mudah-mudahan permasalahan dapat diliminir Kalaupun dihilangkan sama sekali, kita bersyukur Setidak-tidaknya ada efektifnya Saya berterusaha Selama ini memang selama saya petugas belum pernah ada yang diberikan sanksi Kita menuju informasi selanjutnya Arus pengungsi akibat erupsi Gunung Agung Bali ke Nusa Tenggara Barat terus terjadi Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga saat ini Jumlah pengungsi erupsi Gunung Agung Kelombok mencapai 87 orang Sejak status Gunung Agung di Kabupaten Karangasem Bali dinaikan dari level siaga menjadi level awas Libuan orang pengungsi tersebar di beberapa titik termasuk di Lombok Nusa Tenggara Barat Berdasarkan data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui pos pemantau Pengungsi erupsi Gunung Agung yang datang ke Lombok mencapai 22 kakak atau 87 jiwa Para pengungsi ini yang terdata merupakan pengungsi yang mempunyai kerabat atau keluarga di Lombok Semacam bantuan lah ya biasanya apakah nanti melalui BNPB atau melalui dinas sosial Ini dibutuhkan juga oleh teman-teman dari dinas sosial Melalui Kementerian Sosial untuk penanganan pasal pengungsi Ada namanya jaduk dan jaminan hidup itu yang akan diberikan haknya mereka Tapi bagi melapor, bagi yang tidak melapor ya mungkin mereka ya sudah merasa mungkin sudah bisa manjiri semuanya ya Itu kan mereka diberikan keluarganya Dan semua yang saya sampaikan tadi 22 kakak dan 87 jiwa ini di keluarganya masih-masih Jumlah pengungsi yang mencapai 87 jiwa ini merupakan pengungsi yang sudah melaporkan dirinya Melalui pos pemantau yang dibangun BPBD NTB di Pelabuhan Lembar Selain dari data tersebut masih banyak pengungsi yang datang ke Lombok Namun enggan melapor ke pos pemantau dengan alasan sudah dijemput oleh keluarga BPBD memperkirakan jumlah pengungsi erupsi Gunung Agung masih akan terus berdatangan Selain itu pihaknya juga terus memberikan pemahaman terkait pentingnya pendataan Untuk mempermudah pemberian bantuan ketika ada bantuan yang disalurkan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tukmanul Hakim, GED TV Mirza terima kasih Anda masih bersama kami di GED News dan kita menuju informasi selanjutnya Sebanyak 250 peserta dari berbagai wilayah pesisir Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Meramaikan Lomba Balap Sampan Festival Pesona Moyo 2017 Lomba Balap Sampan yang diikuti oleh ratusan peserta ini digelar di Desa Pulau Bajo Ucapatan Utan Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Mendapat perhatian warga sekitar Lomba yang digelar oleh pemerintah bersama Pol Airut NTB dan Pol Air Sumbawa bersama pemerintah ini Menarik perhatian para nelayan yang datang dari berbagai pulau-pulau kecil di Sumbawa Tidak ketinggalan para warga Mereka datang menggunakan perahu dan sampan Lebih menyaksikan lomba yang digelar dalam Festival Pesona Moyo ini Besarnya gelombang tidak menyurutkan para peserta Sehingga banyak peserta lomba yang tidak mampu melanjutkan perlombaan Karena sampan mereka terbalik dan juga mokok Panitia lomba dan aparat keamanan dari Polisi Perairan Pol Air Ikut menjaga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Menolong peserta yang perahunya terbalik digeret ke darat Panitia mempertandingkan tiga kategori dalam lomba kali ini Yaitu lomba sampan motor, perahu, dayung, dan kanung Salah seorang peserta mengaku cukup sulit pada lomba kali ini Karena angin kencang dan ombak cukup besar Sehingga perahu sangat sulit melaju dan rawan terbalik Tadi ikut lomba? Lomba dayung dua Lomba dayung dua apa ya? Pak, gimana kondisi airnya? Apabila terjadi Ombaknya besar, Pak? Jadi apa kesulitan? Apa namanya? Ombak Lomba Lomba habis Para peserta yang keluar sebagai pemenang Mendapat hadiah hiburan dari Panitia Berupa alat-alat masak dan juga mesin perahu Dari Kabupaten Sumbawa Usa Tenggara Barat Irwanta Liwang Kiat TV Mirsa, meski masyarakat saat ini Sebagian besar sudah beralih menggunakan kompor gas untuk memasak Namun produksi tungku tanah di Dusun Lendang Desa Penaka, Kecamatan Mas Bage Masih banyak pemesan dan tetap laris terjual Sejak berumur 20 tahun Nur warga Dusun Lendang Desa Penaka, Kecamatan Mas Bage Sudah menggeluti bisnis tungku tanah Meski sekarang masyarakat sebagian besar menggunakan kompor gas Namun tidak membuat usahanya tersebut gulung tikat Ibu Nur yang dipanggil akrab warga Dusun Lendang Mengaku penghasilan dari penjualan tungku tanah tersebut tidak seberapa Ia menjual pertungku hanya dengan harga 15.000 rupiah Untungan diperoleh dalam satu bulan tidak menentu Hal itu dikarenakan tergantung dari cuaca Apabila cuaca bagus, maka jumlah tungku yang dibakar lebih banyak Dan sebaliknya Apabila cuaca tidak bagus, maka sedikit pula tungku yang dibakar Tidak menetap Kadang-kadang kalau musim hujan Kita biasa bakar satu kali dalam satu bulan Yang dibakar berapa dalam satu pemakaran? Kira-kira 30 30 buah jangki Terus siapa saja yang bantu buah? Suami sama anak Berarti semua bisa? Di kesempatan itu Nur juga mengatakan Ia dibantu oleh suami memasarkan tungkunya dengan cara keliling ke kampung-kampung Menggunakan sepeda motor Ia tidak menjual tungkunya ke pengepul dan di pasar Dari Lombok Timur, Musa Tenggara Barat Muhtadun, CAT TV Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di CAT News Dan kita menuju informasi terhasil untuk hari ini Bagi sebagian wisatawan Desa Genggelang, Kecamatan Gangga Tentunya sudah tidak asing lagi Karena di desa ini terdapat berbagai tujuan wisata Seperti rumah pohon ataupun air terjun Namun selain itu, Genggelang juga punya tujuan wisata lain Yaitu Kampung Wisata Coklat Nah konon, coklat di desa Genggelang ini memiliki kualitas terbaik di Indonesia Kabupaten Lombok Utara Tak hanya terkenal dengan berbagai spot wisata air terjun yang ditawarkan Namun ternyata Kabupaten Lombok Utara juga memiliki potensi lain yang sangat besar Jika dikembangkan dengan baik Salah satunya, Kampung Coklat Kampung Coklat ini terletak di desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara Kualitas coklat yang dihasilkan petani desa Genggelang Bahkan sangat jauh dari coklat yang ada di Jember, Jawa Tengah Buah grade A dengan biji plus-plus ini bahkan menjadi yang terbaik di Indonesia Pencanangan Kampung Coklat di desa Genggelang berawal pada tahun 1990 Saat sebuah perusahaan mendatangi desa tersebut Perusahaan tersebut membuatkan sertifikat lahan gratis Namun sebagai gantinya, masyarakat harus membayar dengan biji kakau Tawaran menghiurkan tersebut akhirnya diterima Sejak itu, 80% masyarakat desa Genggelang beralih profesi menjadi petani kakau Hingga saat ini kakau menjadi komuniti terbesar di KLU Dan desa Genggelang menjadi penyumbang kakau paling dominan Berawal dari memang pertanian disini, komoditi masyarakat Jadi penghasilan utama masyarakat disini rata-rata coklat, kopi Ini semua bisa dikatakan mungkin 80% masyarakat Genggelang bagian atas Itu 80% petani coklat dan kopi Itu sejak kapan? Sejak tahun 90-an Itu dulu PT, ada sebuah perusahaan yang menawarkan kepada petani untuk membudirayakan coklat pada tahun 90-an Perjalanan hidup petani kakau di desa Genggelang tak semulus yang dibayangkan Para petani sempat vakum karena harga kakau yang sangat murah, yakni 5.000 hingga 1.000 rupiah per kilogramnya Hal ini membuat mereka beranggapan kakau bukanlah komoditi yang menjamin perekonomian mereka Sehingga mereka menebangnya dan beralih menanam kopi dan vanili Sebagian petani masih bertahan karena kakau bisa panen 2 kali dalam sebulan Namun sejak tahun 1998 terjadi peningkatan harga jual yang sangat signifikan menjadi 20.000 rupiah per kilogramnya Hal ini membuat petani yang dulunya menebang beralih kembali menanam kakau Adanya sistem fermentasi membuat harga kakau semakin melonjak drastis Mencapai 50% dari harga sebelum difermentasi Harga semula 20.000 rupiah per kilogram melonjak menjadi 50.000 rupiah per kilogramnya Sejumlah lembaga penelitian seperti Lipi dan Pusdikota yang meneliti kualitas kakau di desa Genggelang Buah kakau desa Genggelang masuk dalam kategori grade plus plus Bahkan lebih baik dari yang ada di Jumber Jawa Timur Kakau di desa Genggelang memiliki dua jenis, kakau merah dan hijau Kakau merah memiliki rasa buah yang cukup nikmat dibandingkan kakau hijau Dari segi buah kakau merah mendominasi Namun petani sulit untuk memetakan karena buahnya memiliki kualitas terbaik Pilot proyek kampung kakau saat ini masih dipusatkan di satu dusun Yakni dusun senara Di dusun tersebut terdapat hampir 100 hektare lahan berisikan tanaman kakau Kampung coklat saat ini masih dikelola oleh kelompok tani bunga mekar Kampung coklat saat ini masih dalam proses pembangunan Rencananya di kampung ini tidak hanya berkebunan kakau Pemerintah akan membangun beberapa fasilitas pendukung seperti homestay Gerai coklat berugak santai bagi wisatawan yang ingin menikmati buah kakau Dan fasilitas kuliner lainnya Kedepan kampung coklat rencananya akan menjadi salah satu destinasi wisata Khususnya wisata oleh-oleh khas Lombok Utara Selain wisata air terjun Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Klub Panul Hakim, GAT TV Dan pemirsa usai sudah jumpa kita dalam GAT News kali ini Perbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta pin-pin media channel di sosial media Facebook serta Youtube Mungkin tim berteras, saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton